Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia Dunia akhirat Amin amin ya Rabbal alamin Oke guys Disini ada sebuah video Yaitu Beza Mak dan Bini Mak tanyo Kok udah makan Bini tanyo Kenapa Balik rambak Oke Usah Syamsul debat So ini daripada channel Senyum Ustadz Jangan lupa untuk di like Share, komen Dan subscribe-nya So jom kita tengok videonya Let's go Alright guys Oke Yang kedua Wujudkan ta'lim di rumah Maksudnya wujudkan pengajian agama Dalam rumah Kadang-kadang Sekarang Kak Umah Boleh tengok YouTube kan Oke tengok YouTube Tengok ceramah Atau sama-sama Keluarga Tengok Keluarga Semua dulu Sekali Itu adalah satu cara Lepas yang maghrib Sekarang jangan ke mana-mana Sebab ada majlis taskirah sikit Anak pun tanya Sampuk penjamah Tak lain tak bukan Sahihul Fadillah Abah kau Abah yang bagi Abah yang gini Dengan jamah Abah share lah Kan Share dengan keluarga Biar isteri dapat Biar anak-anak pun dapat Menyemak Ini ada Abah cantik Ini 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 Kongsi ilmu Dengan Berkumpul Sambil bercerita tentang Allah SWT Kisah Quran Nabi Hadis Tafsir Quran Dan sebagainya Jadikan rumah kita Taman-taman syurga Macamnya kan Nabi sebut Barang siapa yang mengikuti Jalan-jalan ke majlis ilmu Maka Allah akan Anugerahkan kepadanya Jalan-jalan ke syurga Allah Jangan lupa hashtag Pergi syurga Beli hari Semoga ilmu Tak kira lah Walau apa pun Yang kita lakukan Dalam majlis ilmu Pahala akan dicatat Betul Yang ketiganya Wujudkanlah Waktu khusus buat keluarga Maksudnya Salat berjemaah Makan bersama Berbual ahli keluarga Ini kadang-kadang Yang pertama Salat berjemaah Tadi dah beritahu Makan bersama Ni cuba tengok orang dulu-dulu Orang dulu-dulu Sibuk macam mana pun Malam Mesti makan sama Betul tak? Betul-betul Makan sama-sama Berobot-robot Duduk nak makan Lepas itu semua Berobot nak duduk Sebelah Abah dia Kodan macam Dia paling rapat Dengan Abah dia Betul tak? Duduk dekat Atas Tika Mengkuang Makan Adik tu makan Botol rabu ni Takde pun marah Makanlah lek-lek Botol rabu tu Tapi macam tu Habis makan Kan? Maktu abis Tika tu Kibes keluar Bagi Tik dengan ayam makan Dulu Hari ni meja Suami tu Suami tu mesti bezo Lain kalau beli Sebab tu Tanda hormat Macam ni lah Lepas tu Gelas pula Macam ni lah Siap tapak Baru-baru tu Adam Nampak? Walaupun tak Konor pasangan Dia mesti lapik Dia mesti lapik Betul tak? Orang tua-tua dulu Kepatangan tu Bagi gelas Tak bagi lapik Jemput minum Jemput minum Mama hauslah Mama nak minum Ambil gelas Air ambil dalam peti Gelas ambil kat singki Pergi kat singki tu Terpegang gelas saya Oh ni gelas saya ni Dia ambil gelas lain Orman Tapi janganlah lain sangat Besen kau bagi Kau ingatnya Niti Tak maksudnya Gelas dengan pinggan Itu lain Saya sampai hari ni Biar orang tahu Oh ni pinggan abah Oh jangan kusik Ni pinggan abah Ni gelas abah Betul? Konoh Konoh macam tu Hormat Betul Betul guys Sebab kata orang Makan sirih Berpinang tidak Pinang ada Di kota Melaka Makan sirih Mengenang tidak Togah adek budi Dengan bahasa Adab Jaga dalam rumah tangga Tengoklah Nabi Panggil isteri pun beradab Semua adab Ya Humairah Wahai pipi kemerah-merahan Malik ambil Wahai pipi Tahabah pipi Kau ni Tak tahu Yang Aisyah pula panggil Ada apa Ya Rasulullah Wah Pakat suami tu Ada apa Ya Rasulullah Kita janganlah panggil pakat Kau jawab suami tu Ada apa Wahai operator Pengeluaran Wah Hajar Kau nak lelaki Kau jawab hilang kan Tak ada lah Ada apa Wahai pengurusi Surau Contoh Maksudnya ada apa Wahai suamiku Macam tu Barulah betul Mesra Manggadalah Nak manja-manja Depan anak ni Apa pula Depan anak Kena tunjuk kemesraan tu Ni bangih Yang kau tunjuk Kek anak-anak So anak Besok bawa Dalam keluarga dia Saham siapa dapat Mak ayah Sebab mak ayah yang ajak Mak ayah Tadi semayang subuh Semayang subuh Nampak kecil Semayang subuh punya mak ayah tu Tapi Bila kita dah mati Dah dalam kubur lah Anak kita kahwin Dia cakap dengan istri dia Jom Besok panggil kita subuh Punya mak ayah nak Abang ni tiba-tiba je Tinggal arwah abah Dengan arwah mak Tak pernah tinggal solat jemaah Menyalih pahlawan tu Abah tu dah kubur Betul-betul Mak ayah Ya Itu sebab ni Bawa anak-anak datang Surau dia bagus Elok Dia terkotip Budak-budak berlari-lari Dia soalnya itu budak Ini dia kalau basah-basah Perusia ni semua berlari Apa-apa Ya lah Ni budak-budak kan Haa tu besok lah Haa Bila abah tengah semayang Anak tu panjat-panjat Dekat ayah tu Kan Jadi mak ni Cepi meja jauh Abah kau nak semayang Tak senang Sampai tua budak tu Waktu semayang Meja jauh Bila budak tu panjik ayah tu Tarik budak tu Sesuduh dia Adik cuba tengok ayah Ikut ayah ikut Haa pandai Macam tu lah Lain lah Kalau orang mak dia tu Yang panjik Apa ke gilor Abah tengah semayang Yang orang panjik Itu patutlah Kalau orang luar Kan Tak pandai So mak ni Kan Tapi betul Itu di segi betul Orang tu Tulu-tulu Pesan tak orang tu Tulu-tulu macam tu Gelas dia Pinggan dia Memang special Mana yang sumbing-sumbing tu Ayam bongsu lah Dapet Kan Kalau peh tu berobot Kau cik hati Semua nak Kalau dapat laut ayam Semua nak peher Nak kapak Adik-beradik Ramai Palong Betul Itu sebabnya Kalau kita kan Betul tak Siapa yang ada omak Dia tahulah Betul Yang masih ada omak Balik kampung Sampai Di pintu rumah ni Omak ni Soalan pertama Dia tanya anak Dah makan tu Itu omak Kenapa Bini tak lewet je Abah ni dah makan ke Betul Saya cakap Tak boleh kau Lambik balik Tak boleh Kau apa Kau apa Dah ni Kau Kau garang Mantang-mantang Duduk hilpak kan Garang Semacam tu Tanyalah Abah Abah nak makan ke belum Soalan tu Tanya Saju Tadi Abah nak makan sikit Tapi macam lampa lagi Saya siapkan Siapkan Sambil tu tanya Abah nak beli Tengah makan Tengah Tanya Itulah tadi Abah pun tak tahu Abah tersalah jalan Abah masuk jalan tu Rupa jalan tu Tak buka lagi Itu yang tahu Abah pusing jauh tadi Macam tu lagi Abah rasa-rasa Macam dah buka Tengah belum buka lagi Macam tu lah Tanya semua Betul Mak tanya Dah makan tu Kalau anak tu jawab kan Tadi dah makan sikit Dah puh Macam mana Kesik goreng ke apa Tolu dana Naik mayang Sadam Sampil kesiku Sadam kan Itu mak Isteri kena ambil tu Kena ambil Perangai maknya tu Yang jaga anak kita Sebab sekarang kita Takeover Tanya Mang You want coffee Tea Or me Oh contoh Baru tu Ini suami balik Bang nak minum apa 20 tahun kau kahwin dengan ni Kau tak tahukah Kau tak tahu ke Kau tak tahu Kau ambil lah Gajah tikus Sampai dekat lapor tu Kita dah tahu Bang Saya buat coffee Untuk abang Abang nak sejuk ke Nak panas Macam tu soalan Kena betul Bu balik Itu tak betul Tak 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 Bu nak pergi Komuter ke Soalan nak kena betul Soalan punya Makan bersama Berbuang Bila balik Tanya anak-anak Anak sulung Belum macam mana lo Tadi sekolah Tulah Tadi kat sekolah kan Yang ni Encik gue ada bagi latihan lah Banyak sangat hari ni Iya ke Tapi dah siap lo Dah siap dah Bagau ke Biasa bila Nambak ni 2 bulan ni Tak lama lagi tu Belajar eh Next Angah pulak Angah tu Berat tu ni anak Anak tak ada lah Agak main sangat Dalam 12 orang tu Anak yang kedua Angah pulak cik Tadi kan ada orang tu Tumbuk-tumbuk Angah tumbuk dia balik Berdarah Padahkan muka dia Jangan tak baik Besok jumpa dia balik Minta maaf Mac macam tu Isteri Duduk ya Cuba laporkan perkembangan Hari ni Apa Itulah bahawa Hari ni Saya bahagikan pembentangan Saya kepada 3 Pertama Daripada aspek Alhamdulillah Daripada aspek dasar Segala dasar-dasar Yang diperkenalkan Di rumah ni Diterima sebulat suara Tanpa seberang bantahan Daripada aspek Ekonomi Daripada aspek Sosial Saya kena bentang Sosial lah Bila Perpaduan semakin erat Dalam rumah ni Cuma petang tadi Sedikit pengisaran Antara alum dan nangah Yang memburukkan keadaan Alam masuk campur Asal daripada itu Tiga tingkap rumah kita Becahu Apa hal Penuh tukar tu Dan begitu juga Yang ketiganya Daripada aspek ekonomi ni Nak kena share sikit Ke abang Share apa Nak beritahu tentang Bekalan makanan Di rumah kita Kenapa Berdasarkan kepada audit Yang dibuat Bekalan makanan Dan petai Itu kalau tak betul-betul Kalau kita tak buat apa-apa Boleh bertahan Tak sampai pun 24 jam Saja lagi Kalau selepas itu Dibiarkan Abang dah boleh mula Beri ke jumlah jenazah Yang ada di rumah Maknanya Suami kena bagi Peluang Isteri share Apa masalah Di rumah Itu sebenarnya Orang-orang perempuan ni Dia masalah Dia tidak diberikan Ruang untuk Didengar Orang-orang perempuan ni Bila lepas cerita tu Dia puan hati tu Allahumma salli Alasal dina muhammad Dan selesai videonya guys So memang betul Apa yang disampaikan Oleh Ustaz Samsul Dubai Pasal macam Pinggan ke Gelas ke Daripada bapak-bapak kita Macam tu kan Memang dulu-dulu tu Atuk saya Itu beza Lepas tu Ayah saya juga beza Lepas tu Macam Biasa Dekat kampung saya tu Memang Pinggan Lepas tu Macam Gelas Yang untuk dia minum Masya Allah Itulah orang-orang dulu Dan kita pun merasa Bahwasannya itu Punya ayah Ataupun Atuk kita Macam tu Kita tak boleh ambil Kita tak boleh pakai Macam tu lah Dan itu adalah Cara orang dulu Untuk mengajarkan kepada kita Untuk hormat kepada Kedua orang tua Macam tu lah guys Dan memang betul Kalau yang disampaikan Ustaz Samsun Lepas bahwasannya Dulu-dulu Saya pun merasakannya Mana-mana Pagi makan bersama Lepas tu Siang makan bersama Malam makan bersama Meskipun itu Hanya beralaskan tika Saja Tapi disitu Kenangan sampai sekarang Tak terlupakan Sebab apa Keindahan Lepas tu Kita memang Ada hal yang memang Kadang berebut dengan Adik-beradik Macam tu Dan Allahuakbar Nikmat sangat Berbeza dengan Sekarang Dah ada Meja makan Tapi kita tak pernah Makan di meja makan Macam tu Kalau saya Alhamdulillah Dengan isteri Dengan anak-anak Selalu makan bersama Itulah kita Kena terapkan Macam mana Istilahnya Orang tua kita Mengajar kita dulu-dulu Sekarang pun Kita kena terapkan Kalau orang tua dulu Mengajarkan tidak baik Maka tinggalkan yang tak baik tu Kita kerjakan yang baik Macam tu Terima kasih kepada Ustaz Samsul Debat Yang mengajarkan kepada kita Agar keluarga kita Menjadi keluarga sunnah Macam tu Dan ada juga Yang perlu ditekankan Bahwasannya Ustaz Samsul Debat Tadi mengatakan Kita ni Dalam rumah Kena ada Taklim Kena ada Istilahnya Sesi curhat Macam tu Dan ini Sebuah pengalaman Yang besar Bagi saya Dan semoga Menambah wawasan Teman-teman sekalian Agar supaya Dalam rumah tangga Ini menjadi Keluarga yang Sakinah Mawada Rahmah Tentunya Mengamalkan Apa yang sudah Ustaz Samsul Debat Sampaikan Jadi So Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Yang sudah Tengok video ini Sampai selesai Saya Pembina untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!